selamat datang kembali di dapur asmi kali ini saya akan membuat gorengan tahu isi isi sayuran yang rasanya dijamin sangat enak gurih penasaran bagaimana cara aku buatnya dan bahan-bahannya apa saja yuk tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung pada channel ini untuk like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih langkah yang pertama disini saya ada tahu sebanyak 5 buah ini tahunya ukuran besar saya membelinya di pasar dengan harga seribuan jadi totalnya 5 ribu ya akan saya bagi 2 dengan bentuk segitiga seperti ini ya setelah menjadi 2 yang satunya ini akan saya bagi 2 lagi jadi tiap satu tahu ini menghasilkan 4 bagian ya nah seperti ini hasilnya setelah tahunya dipotong-potong atau dibagi menjadi 4 bagian tiap satu tahunya kemudian goreng tahu di minyak yang panas dan goreng tahunya sampai matang sampai semuanya garing dan untuk bahan isiannya disini saya pakai sayur-sayuran yang pertama ada sayur toge yang panjang ada wortel yang sudah saya kupas dan potong-potong tipis-tipis seperti ini dan semuanya ini sudah saya cuci bersih ya kemudian ada buncis bawang diiris tipis-tipis dan bumbu dasar putih selanjutnya panaskan minyak goreng ini minyaknya sudah panas tumis bawang goreng tumis sampai bawangnya harum ini bawangnya sudah harum dan sudah berubah warnanya masukkan bumbu dasar putih ini ditumis sebentar untuk bumbu dasar putihnya bisa lihat di video sebelumnya ya kemudian masukkan wortelnya tambahkan sedikit air ini airnya saya kira-kira supaya wortelnya lebih cepat matang ya dan tumis wortelnya sampai setengah matang setelah wortelnya setengah matang dimasak masukkan buncisnya ini juga ditumis sampai sayurannya matang tambahkan kaldu bubuk sedikit garam micin sedikit gula aduk rata dan tumis sampai sayurannya matang jangan lupa dicek rasa ya apakah rasanya sudah pas ini wortel dan buncisnya sudah matang ya dan terakhir saya akan masukkan toge panjangnya untuk togenya sengaja saya masukkan belakangan karena togenya ini lebih mudah matang ya masak sebentar sampai togenya layu saja ya tidak perlu terlalu matang untuk togenya nah ini sayurannya sudah matang kemudian sayurannya pindahkan pada wadah supaya lebih cepat dingin sambil menunggu sayurannya dingin ini kembali pada tahu yang sudah digoreng tadi kemudian ambil satu tahunya dan belah bagian tengahnya ya nah ini untuk memasukkan isiannya isian sayurnya nanti sekarang saya akan isi tahunya dengan sayuran yang telah kita masak tadi isi secukupnya sampai penuh seperti ini ya dan ini dia hasilnya setelah diisi sayuran sekarang saya akan membuat adonan kulitnya siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung terigu masukkan bumbu dasar putih 2 sendok makan tepung maizena kaldu bubuk setengah sendok teh baking powder masukkan air aduk rata sampai adonan licin masukkan lagi airnya untuk takaran airnya ini nanti saya akan tulis di kolom deskripsi ya tambahkan air lagi sedikit total air yang saya masukkan sebanyak 250 ml tambahkan garam sedikit micin aduk lagi nah ini adonannya sudah halus untuk konsistensi adonannya seperti ini tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental setelah adonan halus masukkan tahu isi sayurnya lalu balur tahu dengan tepung sampai menutupi keseluruhan dan goreng di minyak yang panas jangan lupa sambil dibalik goreng tahunya sampai matang sampai warnanya berubah kuning ke coklatan ini tahunya sudah matang warnanya sudah kuning ke coklatan lalu ini akan saya angkat nah ini dia tahu isi-isi sayurannya sudah matang rasanya sangat enak gurih garing di luar dan lembut di dalam selamat mencoba semoga berhasil terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati